Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memberikan materi, memberikan informasi, berbagi informasi yang berkaitan dengan kabar terbaru Di mana kabar terbaru kemarin baru saja dilakukan raker rapat kerja di DPR antara pemerintah DPR dan KPU Yang intinya mereka memutuskan untuk opsi satu yang dipakai Kita ingat bahwa sebelum lebaran pemerintah dan DPR akan memutuskan kapan sebenarnya pemilu akan diadakan Dan kemarin baru saja diputuskan bahwa pilkada akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 Jadi tidak jadi tahun depan, tidak jadi bulan Maret, tidak jadi bulan September tahun depan Jadi yang skenario yang diambil oleh DPR adalah dan pemerintah adalah 9 Desember 2020 Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember ini Mempengaruhi kandidat-kandidat yang akan berkompetisi di tengah ketidakpastian Kenapa saya disebutkan ketidakpastian? Karena ada beberapa hal Yang pertama, pandemi ini belum jelas akan berakhir kapan Bahkan pemerintah menyatakan bahwa pandemi ini tidak akan berakhir dalam waktu cepat Artinya kita harus terbiasa dengan new normal di mana kita hidup bersama dengan corona, dengan COVID-19 Nah, itu yang pertama Yang kedua, tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh KPU itu harus diadaptasi Ini harus disesuaikan dengan strategi dari kandidat-kandidat yang sekarang ini sudah dijalankan Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan bahas bersama hari ini Apa strategi bila Anda petahana atau tim ses dari petahana? Apa langkah yang mesti dilakukan bila Anda penantang atau tim ses dari penantang? Saya akan menyapa beberapa teman di sini yang sudah hadir Terima kasih Kita akan coba bahas lebih lanjut di sini Nah, update dari berita sampai hari ini Yang pertama tadi sudah diputuskan 9 Desember Artinya mau tidak mau siap atau tidak siap KPU harus siap untuk pemilihan untuk tanggal 9 Desember tersebut Yang kedua, kandidat siap tidak siap harus siap untuk menjalankan tahapan-tahapan ini Nah, update yang kedua New normal akan diberlakukan Dimana di dalam new normal kegiatan ekonomi dan bisnis mulai dijalankan Ya, tentu saja dengan dijalankan plus dengan tambahan protokol adaptasi COVID-19 Seperti misalnya jaga jarak, standar higienis, memakai masker, dan lain-lain Jadi, new normal akan dilakukan Nah, yang berikutnya Artinya siap atau tidak siap Kandidat harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru Karena kalau misalnya Teman-teman di sini memakai strategi yang sebelumnya Di sebelum ada pandemi Dimana pengumpulan massa bertemu dengan konstituen Itu menjadi penting Menjadi suatu hal yang wajib Nah, di sini harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan Dan juga yang terakhir Update yang terakhir Saya dengar Hampir semua partai politik sekarang menyesuaikan diri Dan mulai menata Untuk tahapan yang baru Dari Keputusan yang sudah diambil Jadi, tahapannya seperti apa Saya di sini Mendapatkan informasi dari teman di KPU Bahwa tahapan yang mulai dilakukan Di tanggal 6 Juni 2020 Oleh Panitia Adhok Baik PPK maupun PPS Adalah Mulai bekerja di tanggal 6 Juni 2020 Jadi, Panitia Adhok mulai bekerja Kemudian coklit Atau pencocokan dan penelitian Pemutakhiran daftar pemilih Itu dilakukan dari tanggal 6 Juli sampai tanggal 4 Agustus Ini masih semua kapasitasnya Kepentingan dari KPU dan Panwaslu Yang berikutnya adalah Verifikasi faktual calon Perseorangan Jadi, kita ingat bahwa sebelum Apa namanya Tahapan dari Pemilu ini di freeze Atau di bekukan Tahapan itu adalah Verifikasi untuk calon-calon independen Nah, verifikasi faktual terhadap calon independen Itu akan dilakukan mulai dari 12 Juni sampai tanggal 2 Juli Kemudian yang berikutnya Adalah tahapan Verifikasi faktual calon persoaran untuk perbaikan Jadi, kalau setelah tadi Diverifikasi secara faktual Kemudian Diverifikasi kembali oleh Ke calonnya Itu dari tanggal 29 Juli sampai 6 Agustus Yang berikutnya Tahapan yang Nah, ini penting untuk Anda Adalah Tahap mulai Pendaftaran Kandidat Ya, ini kandidat Bukan yang persoarangan Bukan yang independen Maksud saya Pendaftaran Verifikasi Perbaikan Penetapan Dan pengundian Itu Berlangsung Mulai dari tanggal 4 September Sampai tanggal 24 September Ya Artinya Anda disini Mendaftarkan Yang seharusnya Bulan Juni Depan Kalau tidak ada Covid Tapi ini diundur Di bulan September Mulai dari tanggal 4 Jadi Pendaftaran Anda Mulai dibuka Itu dari tanggal 4 Selanjutnya Proses Ya, ada verifikasi Cek kesehatan Dan lain-lain Gitu ya Itu berlangsung Hingga tanggal 24 September Ya Sehingga tanggal 24 September KPU sudah Menetapkan Siapa kandidat Yang Akan bertarung Ya Apakah Dua pasang Apakah tiga pasang Apakah empat pasang Dan berikutnya Jadi Tanggal 24 Akan diketok oleh KPU Siapa yang Berhak berkompetisi Selanjutnya Kampanye Kampanye Ini akan dimulai Tanggal 25 September Hingga tanggal 5 Desember Artinya Secara total Dari 26 September Hingga 5 Desember Itu ada 71 hari Ya Jadi 71 hari Waktu untuk kalian Para kandidat Melakukan kampanye Ini Adalah Hard campaign Setelah itu Setelah kampanye Maka ada Tahapan Pemungutan Dan kemudian Penghitungan suara Nah Itu Tahapan-tahapannya Artinya Ada Waktu yang penting Bagi Anda Yaitu Tahap pendaftaran Tanggal 4 September Sampai 24 September Kalau Anda Lolos Anda akan Diumumkan oleh KPU Sebagai Calon Bupati Calon Wali kota Calon gubernur Di situ Ya Kemudian Setelah itu Anda mulai Kampanye Tanggal 26 September Sampai 5 Desember Nah Itu Waktu-waktu Yang penting Bagi Anda Sisanya Tahapan dari KPU Saya tidak akan Membahas Tahapan dari KPU Nah Kemudian Apa Adaptasi Strategi Yang harus Dilakukan oleh Kandidat Ya Apakah Anda Masuk ke Petahana Atau Incomben Atau Anda Penantang Challenger Ya Beberapa Adaptasi Yang saya Lihat Yang pertama Adalah Mengurangi Pertemuan Masa Dan Silaturahmi Politik Ya Nah Jadi Kalau Kampanye-kampanye Sebelumnya Anda akan Melakukan Banyak sekali Pertemuan Pertemuan Ya Anda Melakukan Kunjungan Dari satu Titik ke Titik lainnya Dimana Di titik itu Anda bertemu Dengan Sekian puluh Orang Sekian ratus Orang Ini harus Dikurangi Secara Signifikan Karena Sekali lagi Ada Pembatasan Protokol COVID-19 Bahkan Saya Menduganya Kampanye Panggung Yang menjadi Daya tarik Kuat Di ujung Kampanye Itu Kemungkinan Besar Akan Ditiadakan Oleh Pemerintah Kampanye Panggung Akan Ditiadakan Nah Ada plus Minus Tentu Tentu Saja Karena Minus Anda Yang sudah Biasa Melakukan Pertemuan Kunjungan Dan Dimana Konstituen Itu akan Merasa Lebih Dekat Kepada Anda Kalau Anda Bertemu Bertatap Muka Kemudian Anda Bersalaman Ini Menjadi Tidak Ada Oke Saya Lanjutkan Penjelasannya Yang Kedua Ya Tadi Pertemuan Masa Dan Silaturahmi Politik Itu Apalagi Yang Melibatkan Masa Yang Banyak Ratusan Puluhan Itu Akan Terkurangi Atau Akan Dikurangi Kemudian Yang Kedua Tatap Muka Dan Bersalaman Sebagai Cara Yang Efektif Untuk Menarik Konstituen Itu Akan Berkurang Secara Signifikan Artinya Kalau Di Dalam Setiap Apa Namanya Di Setiap Survei Itu Biasanya Akan Dijelaskan Cara Yang Paling Efektif Untuk Mendekati Konstituen Ya Itu Adalah Tatap Muka Bahkan Sampai Kalau Berjabat Tangan Dengan Calon Konstituen Atau Calon Pemilih Kita Ini Kemungkinan Kita Untuk Dipilih Besar Sekali Karena Apa Karena Kocituen Kita Tidak Merasa Berjarak Merasa Dekat Gitu Ya Gak Cuman Melihat Lewat Bando Baliho Billboard Dan Sebagainya Jadi Bertemu Langsung Itu Efektif Tetapi Sekali Lagi Karena Ada Protokol COVID-19 Tatap Muka Dan Bersalaman Ini Menjadi Semakin Berkurang Yang Berikutnya Adaptasi Yang ketiga Adalah Door To Door Nah Ini Adalah Satu Strategi Yang Sangat Efektif Cukup Efektif Dimana Door To Door Bukan Anda Yang melakukan Tapi Relawan Anda Yang melakukan Itu Mesti Dirancang Khusus Dengan Cara Dan Pendekatan Tertentu Karena Kecenderungan Sekarang Orang Kalau Misalnya Didatangi Tamu Apalagi Tamu Yang Gak Dikenal Misalnya Relawan Anda Mereka Akan Cenderung Enggan Dan Bertanya Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Sebelum Masa COVID-19 Jadi Mereka Akan Merasa Enggan Untuk Bertemu Dengan Orang Yang Baru Apalagi Kalau Misalnya Maksudnya Adalah Maksud Maksud Politik Jadi Saya Tidak Mengatakan Bahwa Door To Door Itu Ditiadakan Karena Ini Tetap Penting Tapi Door To Door Ini Harus Dibuat Suatu Pendekatan Khusus Misalnya Saya Ambil Contoh Waktu Untuk Melakukan Door To Door Itu Harus Dipersempit Satu Kemudian Icebreaker Untuk Bertemu Dengan Antara Relawan Dengan Calon Constituen Anda Itu Harus Ada Icebreakernya Berupa Suvenir Berupa Kenang-kenangan Yang Bisa Membuat Mereka Membuka Diri Di dalam Pendekatan Door To Door Ini Jadi Mesti dirancang Khusus Tidak Bisa Disamakan Dengan Pola Door To Door Pada Saat Sebelum Covid Kemudian Yang Berikutnya Pendekatan Soft Politik Itu Penting Untuk Dikombinasikan Soft Politik Itu Artinya Apa Kita Tidak Langsung Berbicara Mengenai Politik Artinya Relawan Anda Tidak Datang Langsung Kemudian Ujuk Ujuk Langsung Ngomong Mengenai Anda Habis Habisan Harus Ada Pendekatan Khusus Nah Soft Politik Atau Hal-hal Yang Sifatnya Ringan Itu Anda Bisa Masukkan Pada Masa Sebelum Kampanye Jadi Mulai Dari Sekarang Kalau Anda Sudah Yakin Tetap Akan Bertarung Apapun Yang Terjadi Anda Tetap Lakukan Pendekatan Anda Tetap Lakukan Aktivitas Anda Tapi Anda Mempergunakan Pendekatan Yang Lebih Ringan Yang Lebih Soft Itu Sampai Nanti Pada Saat Anda Diumumkan Oleh KPU Untuk Berhak Melakukan Kampanye Pada Bulan September Nah Baru Di Bulan September Itu Anda Bisa Melakukan Hard Campaign Atau Hard Politics Sorry Suaranya Kok Masih Masuk Lagi Dari Zoom Bisa Tolong Audionya Di Off Karena Ganggu Konsentrasi Oke Terima Kasih Yang Yang Berikutnya Pemanfaatan Atau Pemaksimalan Dari Sosial Media Nah Ini Penting Karena Kalau Relawan Kita Tidak Bisa Menyentuh Orang Yang Bisa Melakukan Relasi Langsung Adalah Melalui Sosial Media Nah Sosial Media Disini Pemanfaatannya Harus Jauh Lebih Kreatif Harus Jauh Lebih Membumi Harus Lebih Entertaining Dibandingkan Dengan Penggunaan Sosial Media Pada Waktu Sebelum Sebelumnya Pada Waktu Sebelum COVID Jadi Penggunaan Sosial Media Disini Harus Menciptakan Konten Konten Yang Menarik Yang Kreatif Yang Menghibur Dan Waktunya Tidak Panjang Mungkin Maksimal Tiga Menit Satu Sampai Tiga Menit Jadi Anda Menyampaikan Maaf Anda Menyampaikan Misalnya Latar Belakang Anda Anda Menyampaikan Misalnya Figur-figur Yang Mempengaruhi Anda Anda Bisa Menyampaikan Hobi Anda Anda Bisa Menyampaikan Kenapa Anda Ingin Maju Anda Bisa Menyampaikan Kira-kira Visi Dan Misi Anda Untuk Membangun Daerah Menyampaikan Di dalam Sebuah Konten Yang Tidak Panjang Satu Sampai Tiga Menit Yang Gampang Dicerna Oleh Ini Anda Oleh Siapa Oleh Konstituen Anda Kalau Terlalu Panjang Boring Membosankan Dan Tidak Akan Didengarkan Pesan Anda Jadi Anda Buat Itu Lebih Baik Anda Buat Konten Yang Pendek Pendek Dan Per Minggu Anda Ganti Gitu Ya Misalnya Minggu Ini Anda Bicara Apa Minggu Berikutnya Dibandingkan Anda Bicara Panjang Di dalam Satu Sesi Misalnya Anda Bicara 10 Menit 15 Menit Orang Tidak Akan Dengarkan Biasanya Rata-rata Di social Media Orang Mendengarkan Hanya Tiga Menit Pertama Jadi Anda Maksimalkan Penyampaian Pesan Dalam Waktu Satu Sampai Tiga Menit Itu Lalu Berikutnya Adaptasi Strategi Apa Yang Menurut Saya Akan Muncul Itu Adalah Begini Isu Ekonomi Dan Isu Kesehatan Akan Menjadi Dua Isu Sentral Dalam Pilkada 2020 Mungkin Di daerah Anda Ada isu-isu Lain Tapi Dengan Adanya COVID Isu Ekonomi Ini Luas Isu Ekonomi Ini Bisa Anda Bedah Di dalam Apa Namanya Di dalam Hal yang Lebih kecil Lagi Misalnya Isu Pengangguran Tingkat Pengangguran Isu Lapangan Kerja Isu UMKM Modal UMKM Bagaimana UMKM Bertahan Bagaimana Mempertahankan UMKM Sebagai Motor Ekonomi Ini Akan Menjadi Isu Yang Penting Disamping Isu-isu Besar Lainnya Misalnya Seperti Daya Beli Masyarakat Misalnya Naiknya Kebutuhan Harga Bahan Poko Ini Masuk Kedalam Isu Besar Isu Ekonomi Jadi Isu Ini Akan Menjadi Semakin Seksi Semakin Menarik Dengan Adanya COVID-19 Ini Kemudian Isu Yang Kedua Adalah Isu Kesehatan Bagaimana Kesehatan Itu Menjadi Nah Yang Menarik Adalah Dengan Adanya Isu Kesehatan Ini Anda Bisa Masuk Icebreaker Anda Untuk Kekonstituen Misalnya Saya Ambil Contoh Anda Misalnya Bisa Peduli Dengan Ibu-ibu Hamil Yang Membutuhkan Gisi Khusus Biskuit Untuk Ibu Hamil Susu Untuk Anak-anak Balita Kemudian Anda Bisa Menyebarkan Masker Atau Anti Antiseptic Sanitize Ini Adalah Alat-alat Yang Bagus Untuk Icebreaking Untuk Anda Membuka Apa Namanya Membuka Percakapan Relawan Anda Dengan Calon Konstituen Anda Nah Kalau Untuk Anda Sendiri Isu Kesehatan Secara Umum Misalnya Kayak Fasilitas Kesehatan Bagaimana Infrastruktur Kesehatan Bagaimana Rumah Sakit Di Daerah Anda Puskesmas Dan Lain-lain Bisa Mengatasi Permasalahan Permasalahan Yang berkaitan Dengan Dua bidang itu Anda Bermain Di Dua Bidang Itu Di Samping Ada Isu Isu Lokal Yang Di Daerah Anda Mungkin Cukup Penting Jadi Ini Adaptasi Strategi Yang Saya Bisa Usulkan Nah Oke Selanjutnya Saya Ingin Menjelaskan Mengenai Tujuh Bidang Manajemen Kampanye Artinya Dengan Menguasai Tujuh Bidang Ini Maka Anda Insyaallah Bisa Berhasil Memenangkan Pilkada 2020 Nah Tujuh Bidangnya Itu Apa Saya akan Bahas Satu-satu Yang pertama Dalam Management Issue Jadi Management Issue Disini Berkaitan Dengan Wacana Visi Misi Atau Isu-isu Apa Yang Mau Anda Angkat Dalam Tema Sentral Kampanye Anda Jadi Anda Harus Mempunyai Tema Besar Yang Anda Akan Usung Kalau Anda Petahana Biasanya Anda Akan Mengambil Tema Besar Bahwa Seperti Serahkan Kepada Ahlinya Percayakan Kepada Mereka Yang Berpengalaman Isu-isu Seperti Ini Kemudian Nanti Anda Ambil Isu-isu Khusus Misalnya Tadi Ekonomi Apa Yang Mau Anda Ambil Isu Kesehatan Apa Yang Mau Ambil Isu Infrastruktur Misalnya Di Daerah Anda Infrastruktur Jalannya Buruk Anda Mau Ambil Itu Nah Tapi Maksud saya Di dalam Konteks Management Issue Anda Tidak Kehabisan Bahan Pada Saat Anda Memunculkan Di dalam Bentuk Sosial Media Jadi Anda Tidak Kehabisan Bahan Kemudian Anda Bisa Terus Menerus Tahu Minggu Ini Anda Bahas Apa Minggu Berikutnya Anda Bahas Apa Berkaitan Dengan Isu Anda Jangan Mengambil Terlalu Banyak Isu Artinya Anda Harus Fokus Terhadap Tiga Atau Maksimal Lima Isu Pokok Saja Jadi Jangan Terlalu Luas Jangan Terbawa Kemana Mana Gitu Ya Anda Cukup Mengambil Tiga Sampai Lima Isu Saja Nah Itu Yang Anda Harus Fokus Untuk Jawaban Anda Kalau Nanti Ada Tanya Jawab Atau Ada Interaktif Dengan Konstituen Anda Anda Fokus Kepada Tiga Atau Lima Masalah Itu Saja Jadi Management Isu Penting Management Isu Ini Termasuk Bila Anda Diserang Oleh Black Campaign Ini Akan Sangat Mengganggu Oleh Karena Itu Anda Harus Siap Piper Kalau Anda Akan Diserang Dari Segimana Ini Mudah Sekali Diperkilakan Misalnya Saya Ambil Contoh Kalau Anda Petahana Isu Yang Biasanya Sering Muncul Adalah Ketidak Mampuan Anda Ketidak Efektifan Anda Kegagalan Apa Namanya Kebijakan Kebijakan Anda Ya Isu Korupsi Ya Itu Yang Harus Disiapkan Kalau Anda Menjadi Petahana Ya Atau Tim Ses Petahana Sedangkan Untuk Anda Yang Penantang Isunya Biasanya Adalah Anda Dianggap Tidak Mempunyai Pengalaman Gitu Ya Anda Dianggap Coba Coba Ya Anda Dianggap Tidak Serius Gitu Ya Kemudian Anda Tidak Mempunyai Kapabilitas Dan Kapasitas Untuk Memimpin Sebuah Daerah Gitu Ya Nah Hal-hal Seperti ini Harus Anda Siapkan Untuk Hunter Strateginya Artinya Anda Mesti Menyiapkan Mana Yang Akan Anda Ambil Untuk Jadi Isu Utama Dan Mana Yang Anda Harus Siapkan Untuk Isu Yang Preventive Ya Nah Yang Berikutnya Itu Management Pertama Management Issue Yang Kedua Adalah Management Logistik Nah Management Logistik Inilah Yang Menurut Saya Juga Sangat Penting Ya Kenapa Karena Management Logistik Ini Menentukan Kelangsungan Anda Untuk Bisa Survive Di dalam Proses Kampanye Ini Hingga Saat Akhir Ya Saat Ingat Saat Akhir Itu Bukan Saat Pencoblosan Saja Saat Akhir Bahkan Sampai Setelah Penghitungan Suara Sampai Di Penetapan Oleh KPU Bahkan Saat Akhir Ini Bisa Sampai Kepada Tahap Sengketa Pilkada Ya Anda Bayangkan Misalnya Terjadi Sengketa Angka Anda Dan Angka Apa Namanya Kompetitor Anda Itu tipis Ini Biasanya Terjadi Sengketa Nah Itu Kalau Disengketakan Di MK Itu Ada Biaya Yang Harus Anda Keluarkan Lagi Biaya Apa Namanya Proses Hukum Tersebut Biaya Mendatangkan Saksi Biaya Memproses Administrasi Dan Sebagainya Jadi Dana Ini Betul-betul Anda Harus Siapkan Mulai Dari Kemarin-kemarin Anda Sudah Saya Yakin Sudah Mengeluarkan Dana Nah Itu Anda Harus Keluarkan Kemudian Terus Hingga Saat Medium Campaign Tahapan Sekarang Boleh Saya Anggap Sebagai Tahap Medium Campaign Sampai Di Penetapan Pemilih Kemudian Berikutnya Nanti Pada Saat Anda Melakukan Kampanye Nah Itu Dana Besar-besaran Itu Anda Akan Habiskan Di Situ Tapi Ingat Jangan Habiskan Semua Di Situ Anda Harus Sisihkan 5-10% Untuk Proses Setelah Penghitungan Suara Selesai Ya Karena Setelah Itu Mudah-mudahan Tidak Terjadi Kalau Ada Sengketa Ada Masalah Ada Apa Anda Masih Punya Spare Uang Tertentu Nah Management Logistik Penting Sekali Logistik Berarti Bukan Cuma Masalah Dana Atau Uang Tapi Berkaitan Dengan Masalah Suvenir Masalah Pembagian Dan Distribusinya Mendistribusikan Dana Untuk Saksi Misalnya Mendistribusikan Dana Untuk Relawan Caranya Bagaimana Nah Ini Semua Ada Di Dalam Manajemen Logistik Yang Berikutnya Setelah Manajemen Isu Dan Manajemen Logistik Adalah Manajemen Kegiatan Manajemen Kegiatan Yang dimaksud Adalah Kegiatan Yang dilakukan Oleh Anda Dan Tim ses Anda Nah Kegiatan Apa Contohnya Kalau Untuk Anda Misalnya Seperti Silaturahmi Politik Ya Walaupun Tadi Saya katakan Berkurang Tetapi Tidak Berarti Anda Tidak Melakukan Anda Masih Boleh Melakukan Silaturahmi Politik Dengan Protokol COVID-19 Dan Pembatasan Tertentu Ya Nah Dengan Berkurangnya Apa Namanya Berkurangnya Kegiatan Untuk Melakukan Silaturahmi Politik Ya Kegiatan Panggung Dan lain Sebagainya Keuntungannya Adalah Dana Yang biasanya Sebesar Itu Yang Anda Mesti keluarkan Saya bayangkan Biasanya Biasanya Dalam Setiap Kali Pertemuan Itu Seorang Kandidat Biasanya Mengeluarkan Antara 5 sampai 10 juta 5 sampai 10 juta Dari Sekali Meeting Ya Sekali Pertemuan Misalnya Satu kali Pertemuan Biasanya Dihadiri Sekitar 20 sampai 50 orang Katakanlah Seperti itu Nah Itu kan Anda Harus Menyiapkan Konsumsi Di sana Anda Harus Menyiapkan Misalnya Uang Transport Gitu ya Untuk Mereka Yang Hadir Itu Rata-rata Dikeluarkan Apalagi Kalau misalnya Anda Tambahkan Dengan Pemberian Suvenir Dan lain Sebagainya Itu Biayanya Antara 5 sampai 10 juta Nah Bayangkan Kalau Anda Melakukan 20 kali Pertemuan Dananya Cukup Besar Nah Dengan Berkurangnya Kegiatan Ini Dana Tersebut Bisa 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 Anda Alokasikan Untuk Kegiatan Lain Manajemen Kegiatan Juga Bisa Anda Yang Lakukan Dengan Misalnya Melalui Sosial Media Misalnya Anda Harus Punya Rutin Kapan Jadwal Anda Menyampaikan Advertising Atau Mempromosikan Diri Anda Kapan Jadwal Anda Memberikan Message Yang sifatnya Ringan Dan Entertaining Kapan Anda Memberikan Waktu Di Sosial Media Waktu Kepada Konstituen Anda Untuk Melakukan Q&A Session Sesi Tanya Jawab Supaya Tidak Terkesan Satu Arah Jadi Harus Ada Interaktif Nah Ini Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Itu Harus Terjadwal Rutin Jelas Jadi Bukan Yang Ah Kayaknya Mood saya Hari ini Mau bikin Kegiatan Ini Gak Gak Seperti Itu Ini Harus Terplanning Karena Harus Ada Jadwal Yang Jelas Dan Harus Ada Target Yang Jelas Misalnya Saya Ambil Contoh Anda Bisa Bikin Instagram Live Anda Bisa Bikin Youtube Live Untuk Interaktif Tapi Jumlah Mereka Yang Menonton Jumlah Mereka Yang Berpartisipasi Dari Satu Meeting Dari Satu Sesi Ke Sesi Lain Ini Harus Terus Bertambah Jangan Malah Berkurang Atau Bahkan Tidak Ada Yang Nonton Ya Percuma Anda Disini Melakukan Promosi Melakukan Kampanye Jadi Targetnya Juga Harus Jelas Tidak Cuman Asal Ada Juga Kegiatan Itu Yang Lain Kegiatan Yang Dilakukan Ini Bukan Oleh Anda Tapi Oleh Relawan Anda Usul Saya Tetap Melakukan Door To Door Door To Door Campaign Jadi Relawan Anda Tetap Melakukan Door To Door Campaign Dengan Pendekatan Yang Baru Dengan Cara Yang Baru Yang Menarik Yang Membuat Orang Tertarik Seperti Itu Jadi Harus Ada Improvisasi Harus Ada Kreativitas Baru Di Door Door To Door Campaign Kenapa Saya Tetap Usulkan Karena Door To Door Campaign Adalah Salah Satu Cara Yang Paling Efektif Mengukur Sebetulnya Pemilih Anda Itu Siapa Kalau Social Media Oke Gitu Ya Tapi Gak Yakin Saya Gak Menjamin Bahwa Bisa Luas Dalam Waktu Tertentu Menjangkau Banyak Banyak Apa Namanya Banyak Constituent Dalam Satu Jangkau Waktu Tertentu Yes Tapi Membuat Mereka Jadi Memilih Itu Belum Tentu Ya Door To Door Tetap Harus Dilakukan Nah Manajemen Kegiatannya Juga Ini Anda Harus Buatkan Skemanya Kapan Mereka Melakukan Dimana Melakukan Kemudian Berapa Target Mereka Itu Sudah Harus Jelas Yang Yang Berikutnya Jadi Tadi Tiga Sudah Ada Tujuh Bidang Manajemen Isu Sudah Manajemen Logistik Sudah Manajemen Kegiatan Anda Sudah Yang Keempat Adalah Manajemen Relawan Nah Ini Penting Sekali Kenapa Karena Banyak Kandidat Kalau Misalnya Ditanya Apakah Anda Punya Relawan Oh Iya Pasti Jumlahnya Berapa Ribuan Banyak Sekali Relawan Saya Persisnya Berapa Mereka Sudah Sulit Menjawab Ada Di Daerah Mana Di Semua Daerah Semua Daerah Itu Tercatat Desanya Tercatat RTRW Tercatat TPS Atau Gimana Nah Begitu Ditanya Detail Seperti Ini Mereka Kadang Sudah Bingung Pusing Nah Ini Manajemen Relawan Penting Sekali Kenapa Karena Adanya Relawan Ibaratnya Anda Menduplikasikan Diri Anda Untuk Bertemu Dengan Konstituen Anda Yang Banyak Anda Tidak Mungkin Bisa Menjalankan Atau Bertemu Dengan Ribuan Orang Tapi Dengan Adanya Kandidat Apa Adanya Relawan Relawan Tersebut Relawan Relawan Tersebut Yang Akan Melakukan Duta 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 Bagi Anda Untuk Menyampaikan Pesan Anda Memperkenalkan Tentang Anda Dan sebagainya Nah Relawan Ini Biasanya Ada Cluster Satu Yang Berasal Dari Keluarga Anda Biasanya Kalau dari Keluarga Ini Yang Akan Habis Habisan Bila Bila Anda Kedua Dari Relasi Anda Dari Teman-teman Anda Teman-teman Dekat Dan sebagainya Yang Baik Yang Anda Percaya Bisa Anda Jadikan Timses Kemudian Relawan Yang Berasal Dari Jaringan Apa Namanya Jaringan Minat Atau Hobi Anda Itu Bisa Bisa Jadi Relawan Juga Dari Situ Kemudian Yang Berikutnya Relawan Partai Politik Dimana Kalau Anda Maju Kan Anda Berarti Selain Independen Bukan Jalur Independen Itu Anda Biasanya Didukung oleh Partai Politik Nah Partai Politik Ini Masih-masih Punya Relawan Nah Bagaimana Mensinergikan Ribuan Relawan Tersebut Kedalam Satu Hirarki Dan Sistem Komando Yang Jelas Ini Seni Tersendiri Karena Bertemu Dan Memanage Ribuan Orang Itu Tidak Mudah Harus Ada Teknik Khusus Harus Ada Pendekatan Khusus Dan Banyak Pengalaman Saya Di Banyak Banyak Sekali Yang Positif Betul Jadi Duta Anda Yang Luar Biasa Tetapi Di Lain Tempat Banyak Juga Yang Menjadi Parasit Bukan Hanya Parasit Yang Selalu Minta Duit Kepada Anda Selalu Minta Duit Kepada Bendahara Anda Kemudian Mereka Jualan Daftar Nama Mereka Jualan KTP Mereka Jualan Ini Terjadi Di Lapangan Relawan Relawan Seperti Itu Dan Mereka Selalu Minta Dengan Anda Misalnya Sebulan Sudah Dikasih Wah Pak Ini Besok Mau Ada Acara Ini Gitu Ya Ada Acara Keagamaan Ini Biasanya Mereka Perlu Dana Lebih Kemudian Ada Lagi Pak Yang Relawan Yang Ini Anaknya Baru Aja Melahir Apa Namanya Baru Aja Melahirkan Butuh Dana Lebih Ada Selalu Masalah Nah Mengurus Relawan Ini Gampang Gampang Susah Di Satu Sisi Kalau Kita Terlalu Tegas Relawan Mungkin Kabur Semua Kalau Pendekatan Kita Betul Betul Tegas Itu Mungkin Gak Ada Yang Mau Jadi Relawan Kita Tapi Kalau Kita Terlalu Dekat Dengan Mereka Waktu Kita Habis Mengurus Relawan Jadi Relawan Ini Harus Di 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 Dengan Layer Tertentu Dengan Layer Orang Orang Kepercayaan Anda Jadi Kita Akan Bahas Selain Waktu Untuk Masalah Management Relawan Tapi Intinya Management Relawan Pending Kenapa Ya Ini Karena Ini Adalah Duta Duta Anda Untuk Menggait Pemilih Menggait Konstituen Anda Manajemen Relawan Itu Yang Ke Empat Yang Kelima Manajemen Saksi Nah Ini Dia Satu Hal Yang Pasti Satu Hal Yang Harus Ada Tapi Seringkali Dilupakan Manajemen Saksi Saksi Itu Penting Saksi Itu Penting Karena Saksi Yang Akan Mencegah Untuk Anda Dicurangi Saksi Yang Mengawal Suara Dari Teman Teman Anda Dan Saksi Ini Yang Berada Di Level TPS Jumlahnya Berapa Saksi Nanti Tergantung Jumlah TPS Berapa Anda Bisa Kalikan Dua Kalau Anda Mau Dua Orang Tetapi Yang Formal Itu Hanya Satu Orang Saja Jadi Manajemen Saksi Penting Berkaitan Dengan Manajemen Saksi Adalah Jumlah Dana Yang Harus Anda Keluarkan Untuk Saksi Ini Itu Anda Harus Kunci Di Awal Jadi Jangan Sampai Saksi Saksi Anda Kemudian Bekerja Tanpa Mereka Dibekali Dengan Pengetahuan Dan Tanpa Dibekali Dengan Uang Operasional Kalau Tidak Ada Uang Operasional Satu Hal Yang Pasti Adalah Saksi Hilang Saksi Tidak Akan Pernah Sampai Ke TPS Tapi Saksi Hilang Jadi Saksi Ini Harus Betul Betul Saksi Ini Harus Betul Betul Anda Rawat Anda Harus Persiapkan Di Awal Dan Saksi Ini Dana Dan Logistiknya Anda Harus Siapkan Juga Jadi Jangan Kepake Kepake Dengan Yang Lain Terus Nanti Di Ujung Dana Untuk Saksi Tidak Ada Ya Banyak Yang Proses Kampanye Sudah Bagus Tapi Karena Saksinya Hilang Di Lapangan Di 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 Permainkan Suaranya Dan Hilang Kesempatan Anda Jadi Manajemen Saksi Manajemen Saksi Juga Penting Dan Rumit Ya Karena Saksi Itu Kan Desa Level Kecamatan Level Kabupaten Kota Kalau Di Provinsi Masih Satu Lagi Sampai Di Level Provinsi Jadi Ini Harus Dikawal Terus Proses Penghitungan Suara Jangan Sampai Anda Cuman Pikirkan Sampai Di Level TPS Kemudian Anda Ngerasa Oh Udah Saya Udah Menang Udah Aman Hati Hati Pencurian Suara Tilep Suara Pencurangan Itu Bisa Terjadi Di Tahap Selanjutnya Mungkin Di Tahap Desa Di Tahap Kecamatan Di Tahap Kabupaten Atau Kota Madia Itu Bisa Terjadi Jadi Saksi Ini Harus Mengawal Terus Terus Terakhir Diketok Oleh KPU Provinsi Atau KPU Kabupaten Kota Ini Saksi Tersebut Nah Yang Ke Enam Ini Juga Penting Management Media Atau Sosial Media Manajemen Media Atau Sosial Media Dimana Manajemen Media Dan Sosial Media Ini Lebih Kepada Bagaimana Anda Memanfaatkan Alat-alat Ini Untuk Anda Kemudian Menyampaikan Pesan-pesan Anda Walaupun Hebat Sekali Sosial Media Sekarang Tetapi Media Tradisional Usul Saya Tetap Anda Pergunakan Terbatas Terukur Jelas Misalnya Koran Di beberapa Daerah Masih Dibaca Di beberapa Daerah Yang Apa Namanya Desa Mungkin Koran Tidak Dibaca Tetapi Radio Masih Didengarkan Anda Cek Di tempat Anda Radio Mana Yang Paling Banyak Didengarkan Anda Mesti Beriklan Atau Anda Mesti Masuk Kedalam Sesi Di Radio Tersebut Apakah Talkshow Wawancara Atau Apa Tapi Jangan Apa Namanya Remehkan Radio Karena Di beberapa Daerah Itu Justru Sangat Efektif Dibandingkan TV TV Usul Saya Mungkin Kalau Anda Berlebih Dana Mungkin Anda Boleh Pakai TV Lokal Tapi Kalau Anda Tidak Ada Dana Tidak Usah Masuk Di situ Mending Anda Memaksimalkan Sosial Media Jadi Usul Saya Tadi Koran Anda Tetap Pakai Radio Saya Usulkan Untuk Anda Tetap Manfaatkan Kemudian Yang berikutnya Sosial Media Nah Sosial Media Anda Cek Di daerah Anda Mana Yang Lebih Intens Dimanfaatkan Apakah Facebook Apakah Instagram Apakah Twitter Atau Youtube Atau Yang Lain Ya Tetap Tetap Usul 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 Anda Dan Tim Sess Anda Masuk Kesemua Layer Ya Jadi Tidak Sulit Itu Kalau Misalnya Anda Sudah Mempunyai Orang Yang Mengurus Khusus Untuk Sosial Media Anda Bisa Mainkan Di situ Ya Jadi Isu Apa Yang Anda Mainkan Bisa Anda Putar Di Instagram Di Youtube Di Twitter Dan Lain Lain Jadi Itu Yang Kenan Jadi Kalau Anda Bisa Menguasai Enam Ini Plus Satu Nanti Yang Di Bawah Saya Yakin Anda Bisa Apa Namanya Insyaallah Memenangkan Pilkada Management Yang Terakhir Adalah Management Diri Ini Terkesan Enteng Gitu Ya Tapi Ini Sangat Penting Management Diri Sebentar Saya Ijin Dulu Nah Management Diri Apa yang dimaksud Dengan Management Diri Management Diri Self Management Itu Berkaitan Dengan Masalah Psikis Masalah Psikologis Masalah Rohani Yang Anda Harus Prepare Betul Mulai Dari Awal Tentunya Begini Proses Kampanye Adalah Proses Yang Sangat Melelahkan Sangat Melelahkan Menyita Waktu Menyita Pikiran Menyita Perasaan Banyak Sekali Hal Yang Membuat Anda Kesal Anda Kecewa Anda Dihianati Anda Dibohongi Anda Kemudian Berhasil Ya Plus Minus Ini Proses Yang Sangat Time Consuming Energic Consuming Emotion Consuming Gitu Jadi Kalau Anda Tidak kuat Di dalam Proses Ini Mungkin Anda Bisa Di tengah Jalan Menyerah Kemudian Anda Sudahlah Kalau gitu Misalnya Anda Dibohongi oleh Relawan Anda Anda Bukan Bukan Pilkada Di Pilek Terutama Banyak Sekali Terjadi Di Pilek Dimana Mereka Yang Gagal Kemudian Stress Mereka Yang Gagal Bukan Hanya Kemudian Banyak Hutang Atau Dikejar Hutang Tapi Mereka Kemudian Masuk Rumah Sakit Jiwa Bahkan Ada Yang Sampai Bunuh Diri Ya Nah Disini Saya Ingatkan Lagi Pentingnya Anda Menjaga Just Money Menjaga Fisik Anda Minum Vitamin Yang Banyak Waktu Istirahat Saya Yakin Pasti Akan Berkurang Tapi Upayakan Anda Untuk Tetap Istirahat Apakah 5 jam 6 jam Saja Cukup Anda Yang penting Tetap Melakukan Istirahat Karena Dulu Pada Waktu Saya Menemani Kandidat Kandidat Ini Melakukan Kampanye Dari Satu Titik Ketitik Lain Mendatang Isi Laturahmi Ini Itu Kampanye Dan Proses Yang Melelahkan Kadang Kadang Anda Tidur Jam 12 Malam Jam 1 Jam 2 Ini Berkaitan Dengan Tim Ses Anda Pasti Mereka Juga Akan Mengalami Hal Seperti Ini Jadi Just Money Dijaga Rohani Spirit Emosi Dijaga Jadi Kalau Anda Bisa Membaca Buku Buku Positif Untuk Menjaga Anda Tetap Positif Kemudian Anda Bisa Terus Optimis Anda Membaca Atau Bertukar Pikiran Dengan Pemimpin Yang Sudah Berhasil Biasanya Mereka Menjelaskan Bahwa Perjuangan Anda Itu Mereka Alami Juga Jadi Anda Bisa Share Kok Saya Capek Sekali Kok Saya Begini Kok Saya Begitu Nah Masalah Emosi Ini Penting Juga Untuk Anda Kelola Misalnya Anda Bisa Lakukan Dengan Cara Meditasi Yoga Jadi Secara Emosi Anda Bisa Terminage Dengan Baik Dan Yang Terakhir Yang Saya Juga Mau Ingatkan Adalah Masalah Hubungan Transidental Ke Atas Jadi Pertarungan Atau Kompetisi Pilkada Ini Adalah Sebuah Pertarungan Yang Sangat Apa Sangat Ketat Sangat Besar Sangat Berat Untuk Anda Yang Betul Serius Saya Tidak Bicara Untuk Anda Yang Tidak Serius Dan Di Dalam Proses Ini Anda Sering Down Anda Sering Jatuh Anda Sering Kecewa Nah Anda Harus Ingat Kembali Dengan Apa Tujuan Anda Mau Ber Untuk Berkompetisi Di Dalam Pilkada Tersebut Apa Tujuan Anda Apakah Kalau Tujuan Anda Cuma Mau Mengincar Prestis Mengincar Uang Mengincar Kedudukan Mengincar Status Saya Yakin Anda Tidak Akan Menikmati Ini Tapi Kalau Anda Mau Berkompetisi Dengan Dasar Bahwa Anda Ingin Membangun Daerah Anda Anda Ingin Menyejahterakan Masyarakat Di Daerah Anda Anda Ingin Membesarkan Daerah Asal Leluhur Anda Atau Daerah Kelahiran Anda Anda Ingin Memberikan Yang Terbaik Bagi Masyarakat Atau Anda Ingin Berkarir Politik Selanjutnya Misalnya Bupati Wali Kota Kemudian Menjadi Gubernur Dan Seterusnya Dan Seterusnya Karir Politik Itu Anda Ingat Kembali Dan Yang Terakhir Anda Mesti Ingat Bahwa Ada Yang Menentukan Sekeras Anda Sekeras Apapun Anda Berusaha Yang Menentukan Adalah Yang Di Atas Dan Yang Di Atas Saya Yakin Mempunyai Rencana Setelah Anda Melakukan Yang Terbaik Yang Bisa Anda Lakukan Di Dalam Proses Kompetisi Ini Jadi Kalau Anda Sudah Habis Habisan Anda Pasrahkan Semuanya Kepada Yang Di Atas Apapun Hasilnya Itu Yang Terbaik Jadi Saya Selalu Yakin Bahwa Yang Di Atas Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Anda Apakah Anda Terpilih Atau Anda Tidak Terpilih Jadi Itu Yang Ketujuh Dan Menurut Saya Itu Yang Paling Penting Karena Itu Ada Insight Di Dalam Diri Anda Apapun Hasilnya Apapun Keputusannya Bagaimanapun Keras Prosesnya Percaya Bahwa Yang Di Atas Akan Memberikan Yang Terbaik Bagi Anda Sehingga Anda Kemudian Merasa Plong Merasa Ikhlas Menjalankannya Dan Betul-betul Serius Menjalani Proses Ini Nah Itu Tujuh Bidang Manajemen Kampanye Yang Saya Bisa Berikan Dimana Kalau Anda Bisa Jalankan Tujuh Bidang Ini Apakah Anda Petahana Apakah Anda Penantang Kalau Anda Bisa Menjalankan Ketujuh Manajemen Ini Dengan Baik Insya Allah Anda Bisa Memenangkan Pilkada Nah Saya Masih Ada Waktu Sekitar Tujuh Menit Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Silahkan Saya Buka Untuk Teman Teman Yang Mau Bertanya Silahkan Baik Ada Pertanyaan Oke Jadi Tujuh Bidang Tujuh Bidang Ini Penting Untuk Siapapun Baik Anda Sebagai Kandidat Maupun Kepala Ketua Tim Ses Koordinator Tim Ses Perlu Untuk Apa Namanya Menguasai Tujuh Bidang Ini Ya Silahkan Kalau misalnya Ada Pertanyaan Saya Tunggu Oke Ini Saya Ada Satu Pertanyaan Yang Mengirimkan Mengenai Oke Apakah Petahana Diuntungkan Dan Penantang Dirugikan Dengan Adanya COVID-19 Oke Ini Pertanyaan Apa Namanya Oke Nanti Dari Pak Dipa Saya Akan Jawab Saya Coba Jawab Yang Ini Dulu Apakah Petahana Diuntungkan Dan Penantang Dirugikan Dengan Adanya COVID-19 Nah Secara Umum Adanya COVID-19 Ini Lebih Menguntungkan Petahana Atau Incumbent Ya Kenapa Karena Sekali Lagi Ya Dengan Adanya Apa COVID-19 Ini Kepala Daerah Menjadi Kepala Gugus Tugas Dari COVID-19 Yang Artinya Adalah Mereka Akan Sering Tampil Di 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 Masyarakat Gitu Ya Akan Sering Berinteraksi Dengan Masyarakat Ya Sementara Penantang Tidak Mendapatkan Kemewahan Itu Penantang Bahkan Di Dalam Titik Ini Itu Menjadi Menjadi Sesuatu Yang Agak Merugikan Agak Dirugikan Kenapa Karena Dia Tidak Bisa Bertemu Dengan Sebanyak Mungkin Orang Di Dalam Kondisi COVID-19 Seperti Ini Di Dalam Masa Social Distancing Apalagi PSBB Yang Menyebar Di Hampir Semua Daerah Di Indonesia Jadi Betul Secara Umum Ini Akan Menguntungkan Bagi Petahanan Dengan Alasan Tadi Apalagi Kalau si Petahanan Kreatif Dia akan Melaunching Banyak Program Banyak Bertemu Bikin sidak Bertemu Dengan Masyarakat Dan lain Sebagainya Wah Ini akan Luar biasa Sekali Terlebih Beberapa Kepala Daerah Ini Terjadi Tidak Saya Rekomendasikan Sama Sekali Tapi Ini Terjadi Dimana Bansos Yang Sebetulnya Uang Pemerintah Uang Uang APBN Dan Uang APBD Dimanfaatkan Untuk Branding Dari Si Kepala Daerah Yang Mau Bertarung Lagi Ini Stupid Sekali Tidak Saya Anjurkan Karena Ini Sebetulnya Salah Satu Tindak Kolusi Dan Koruptif Jadi Ini Tidak Boleh Dilakukan Tetapi Beberapa Kepala Daerah Melakukan Itu Seharusnya Tidak Boleh Nah Tetapi Ini Sebagai Pisau Bermata Dua Kenapa Saya Bilang Pisau Bermata Dua Karena Kalau Petahana Berhasil Maka Dia Kemungkinan Akan Menang Tidak Otomatis Ada Prosesnya Juga Tetapi Kalau Proses Penanganan Covid Di Daerahnya Buruk Sekali Ini Bisa Menjadi Bumerang Bagi Petahana Jadi Secara Prinsip Kepemimpinan Adanya Krisis Itu Akan Menguji Kepemimpinan Apakah Dia Menjadi Pemimpin Yang Baik Atau Dia Terbukti Bahwa Pemimpin Yang Tidak Baik Nah Dengan Adanya Covid-19 Ini Kepala Daerah Semua Diuji Dilihat Keefektifan Mereka Bagaimana Mereka Berkomunikasi Bagaimana Mereka Mengeluarkan Kebijakan Kebijakan Yang Positif Dan Lain Sebagainya Kalau Mereka Gagal Bansos Tidak Terbagi Rata Tidak Ada Program Cuma Nurut Kepada Pemerintah Dalam Pengertian Yang Negatif Artinya Tidak Ada Inisiatif Sama Sekali Nah Ini Bisa Menjadi Munisi Bisa Menjadi Senjata Bagi Challenger Sebagai Penantang Itu Isunya Gampang Sekali Kita Bilang Wah Dalam Kondisi Covid-19 Sudah Dibantu Pemerintah Pusat Tapi Bansos Tidak Terbagi Rata Kemudian Banyak Permasalahan Pendataan Tidak Jelas Kemudian Pengangguran Makin Meningkat Kemudian Daya Beli Masyarakat Makin Menurun UMKM Banyak Yang Rontok Itu Bisa Dijadikan Isu Untuk Penantang Melawan Apa Namanya Inkamban Atau Petahanan Jadi Ini Poinnya Jadi Apakah Penantang Dirugikan 100% Enggak Juga Ada Celah-celah Tertutu Yang masih bisa Dimainkan Oleh Penantang Untuk Mengangkat Isu-isu Yang Terlepas Atau selama ini Tidak menjadi Fokus Dari Inkamban Saya pikir itu Nah Saya Mau jawab Dari Mas Dipa Masih penting Kak Baliho Masih penting Baliho Masih penting Tetapi Yang kita Mesti ingat Bahwa Baliho Itu Kalau Nanti Masanya Sudah Kampanyenya Sudah Resmi Kalau Kampanyenya Sudah Resmi Kan Baliho Itu Tidak Boleh Sembarangan Ditaruhnya Ada Titik-titik Tertentu Yang Ada Titik-titik Tertentu Yang Ditetapkan Oleh KPU Dimana Masanya Boleh Disitu Saja Jadi Di tempat-tempat Umum Di pasar Di tempat Ibadah Di dekat Sekolah Itu Tidak Boleh Dipasang Ada Titik-titik Tertentu Yang Diperbolehkan Oleh KPU Jadi Sangat Terbatas KPU Yang Membuat Branding-branding Tersebut Dan Yang Memasang KPU Misalnya Seperti itu Jadi Sangat Terbatas Sekali Tetapi Bukan Tidak Mungkin Karena Baliho Billboard Spanduk Itu Masih Efektif Usul Saya Kalau Anda Tetap Memakai Baliho Branding-branding Seperti itu Anda Pergunakan Rumah Relawan Anda Karena KPU Tidak Bisa Mencopot Satpol PP Tidak Bisa Mencopot Kalau Di Dalam Alaman Tetapi Kalau Di Luar Pagar Itu Bisa Dicopot Dan Di Runtuhkan Oleh KPU Karena Ini Melanggar Aturan Dari KPU Tapi Kalau Di Dalam Rumah Relawan Anda Anda Pasang Besar-besar Billboard Misalnya Relawan Anda Rumahnya Ada Di Mana Relawan Anda Rumahnya Ada Di Tempat Yang Strategis Misalnya Dekat Perempatan Atau Dekat Pasar Anda Pasang Disitu Tidak Apa-apa Karena Kalau Di Dalam Rumah Relawan Atau Misalnya Kalau Itu Bukan Relawan Anda Anda Bayar Untuk Tempat Tersebut Misalnya Dijadikan Apa Namanya Anda Bayar Lokasi Tertentu Yang Di Dalam Rumah Penduduk Misalnya Sejumlah Tertentu Anda Pasang Ini Anda Jaga Seperti Itu Kalau Untuk Baliho Branding Dan Sebagainya Yang Anda Juga Tanyakan Adalah Apakah Souvenir Lebih Efektif Yes Souvenir Efektif Dan Souvenir Bisa Menjadi Icebreaker Yang Bagus Untuk Relawan Door to Door Mendatangi Calon Pemilih Anda Jadi Kalau Ada Kenang Kenangan Ada Souvenir Itu Akan Menjadi Menarik Nah Usul Saya Sekali Lagi Usul Saya Anda Jangan Model Kayak Dulu Misalnya Menempelkan Stiker Gitu Ya Aduh Stiker Orang Udah Paling Males Ditempelkan Di Depan Pintu Atau Di Depan Jendela Jangan Jangan Pakai Itu Anda Buat Souvenir Yang Bisa Terpakai Dalam Jangka Waktu Sampai Desember Ya Kalau Bisa Terus Lebih Bagus Lagi Tapi Kalau Bisa Desember Itu Bagus Misalnya Apa Contohnya Buat Kalender Ini Sebetulnya Bukan Hal Yang Baru Tapi Kalender Itu Penting Kenapa Kalender Itu Penting Karena Kalender Itu Hampir Dilihat Setiap Hari Tapi Sekarang Bukan Awal Tahun Ini Sudah Pertengah Tahun Loh Apa Salahnya Apa Salahnya Anda Buat Kalender 6 Bulan Saja Misalnya Dari Bulan Juni Sampai Bulan Desember Gak Ada Salahnya Malah Apa Namanya Ruangnya Bisa Lebih Banyak Untuk Anda Disitu Nanti Dikasih Foto Anda Dikasih Visi Bukan Visi Misi Dikasih Tagline Anda Disitu Kalender Bagus Apalagi Yang Bisa Dipakai Terus Menerus Misalnya Saya Ambil Contoh Muk Atau Gelas Kalau Anda Memberikan Muk Atau Gelas Dengan Branding Anda Itu Bagus Sekali Kenapa Gelas Itu Dipakai Setiap Hari Kalau Anda Ngasih Gelas Lebih Bagus Lagi Itu Akan Dipakai Setiap Hari Kalau Tiap Hari Dilihat Misalnya Kalender Tiap Hari Dipakai Secara Tidak Langsung Alam Bawah Sadar Dari Si Pemilih Akan Terpatok Ke Wajah Anda Saya Tidak Mau Bicara Money Politics Nanti Mungkin Kita Akan Bahas Di Lain Waktu Tapi Ini Souvenir Itu Penting Apalagi Souvenir Gantungan Kunci Yang Bikinnya Agak Bagus Terpakai Kaos Itu Jelas Sangat Dicari-cari Dan Sangat Ditunggu Oleh Mereka Yang Mau Memilih Tetapi Sekali Lagi Sesuaikan Budgetnya Karena Membuat Souvenir Bukan Sesuatu Yang Murah Juga Tapi Kalau Misalnya Anda Bisa Berikan Itu Ini Efektif Efektif Akan Diingat Terus Oleh Calon Pemilih Anda Bahkan Ini Saya Nyambung Dikit Ini Waktu Sudah Tinggal 56 Detik Tapi Orang Ngasih Uang Untuk Membeli Suara Anda Ini Nanti Kalau Anda Nanya Pak Uang Akan Diterima Enggak Orang Sekarang Apalagi Zaman Sekarang Ini Akan Nerima Semua Uang Ya Berapapun Uang Tersebut Akan Diterima Tapi Belum Tentu Akan Milih Anda Nah Siapa Yang Milih Anda Yang Milih Anda Yang Bisa Memenangkan Hati Mereka Dan Yang Sudah Memasukkan Branding Kedalam Pikiran Bahwa Sadar Mereka Untuk Mengiring Alam Pikiran Bawah Sadar Mereka Untuk Memilih Anda